Pemirsa menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dipicu banyaknya dana asing yang masuk ke dalam negeri. Kondisi itu terjadi seiring penerapan suku bunga negatif di beberapa negara maju. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia menjadi pilihan investor karena bunga yang masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Meski demikian, Darmin Nasution berharap penguatan rupiah tidak terlalu tinggi karena akan berdampak negatif terhadap kinerja ekspor. Menurut Darmin dari sisi harga produk dalam negeri tidak kompetitif di tengah turunnya konsumsi komoditas dari negara lain. Ini semua nggak bisa sepihak. Kita tentu menjaganya dengan meneruskan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Tetapi di pihak lain, kalau Amerika tiba-tiba menaikkan tingkat bunga, akan ada sedikit banyak perubahan. Tapi saya percaya tidak seperti di masa-masa lalu, di mana kemudian begitu dia mau naikkan, sudah bergejol. Terima kasih telah menonton!